Intro Kontak senjata terjadi di kampung Mauberi, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam kontak tembak ini, satu orang anggota BRIMOB atas nama Barada Ikomang Wiranata tewas di lokasi. Sedangkan dua orang lainnya, Bribka Muhammad Saifuddin dan Ibda Anton Tonapa, mengalami luka tembak pada bagian perut dan punggung atas. Ketiganya ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada saat aparat gabungan melakukan penyerangan di Markas Lumawi, sarang KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Dari penyerangan tersebut, sembilan anggota KKB ditembak oleh aparat gabungan Satuan Tugas Nemangkawi. Jenasa Barada Ikomang Wiranata rencananya akan dibawa ke rumah duka di Palembang, Sumatera Selatan. Aparat teknik Polri langsung memaksanakan penyerbuan ke Markas tersebut, sehingga terjadi kontak tembak dan mengakibatkan korban baik di KKB yang termuntur oleh alat kami ada sembilan orang. Dan dari pihak Polri, ini ada tiga orang, yaitu Barada Ikomang Wiranata meninggal dunia, Bribka Muhammad Saifuddin, ini luka tembak, dan Ibda Anton Tonata juga luka tembak. Untuk Barada Ikomang sendiri, hari ini akan dibawa ke rumah duka, yaitu di Kabupaten Ogan Komringilir. Dari Papua, Tim Liputan melaporkan. Dari Papua, Tim Liputan melaporkan.